Yo kawan-kawan, apa kabar? Kali ini saya akan membahas cara mendapatkan uang yang banyak di Harpesmont Story of Season Friends of Mineral Town. Tanpa berlama-lama, langsung saja let's go! Mengurus pertanian tidaklah mudah. Untuk membuat pertanian kita berkembang, tentu kita sangat membutuhkan gol atau uang yang lebih. Apalagi dari sisi pembangunan di ladang, banyak biaya yang dibutuhkan untuknya. Maka dari itu, berikut beberapa cara mendapatkan uang yang banyak. Huang pertama kali muncul di peternakan pada tanggal 3 Spring. Ia tinggal di rumah Zack dan setiap tanggal 4, ia akan mampir ke peternakan untuk menawarkan apel spesial miliknya. Untuk bersahabat dengan huang, kawan-kawan harus memberikannya gol ore yang bisa kalian dapatkan dari tambang spring. Berikan hadiah tersebut kepadanya setiap harinya untuk meningkatkan persahabatan kalian dengannya. Ada 3 event yang harus kalian temui agar kawan-kawan bisa menjual item ke huang dan bisa bermain game darinya. Event pertama Masuklah ke dalam rumah Zack pada jam 12 siang untuk menemukan event ini. Terlihat beberapa apel berserakan di lantai. Huang terlihat kebingungan membedakan apel-apel tersebut. Tak lama, ia baru menyadari bahwa karakter sedang memperhatikannya. Lalu ia mengambil salah satu apel di lantai tersebut dan memberikannya kepada karakter dan event pun berakhir. Event kedua Event ini bisa kalian temukan jika tingkat persahabatan kalian dengan huang mencapai 4 not atau lebih. Masuklah ke dalam rumah Zack pada jam 12 siang untuk melihat event yang singkat ini. Pada event ini, huang hanya memberitahukan bahwa ia sekarang akan membeli barang darimu dan akan menjualnya. Setelah itu event pun berakhir. Nah, sekarang kawan-kawan bisa menjual item ke huang. Untuk menjual item ke huang, kawan-kawan hanya perlu memegang item tersebut dan berbicara dengan huang di depan mejanya. Lanjut, saat kalian menjual item kalian, huang akan memberikan penawaran harga untuk barang yang kalian jual. Misalnya, kawan-kawan menjual fun favorit. Huang akan menawarinya antara 48 ribu gold hingga 57 ribu gold. Oh iya, barang yang kalian jual ke huang itu harus satu-satu. Kawan-kawan tidak bisa menjualnya sekaligus seperti dibin di peternakan kalian. Event ketiga Jika persahabatan kalian dengan huang sudah mencapai 6 not, maka masuklah ke rumah Zach pada jam 12 siang untuk menemukan event ini. Terlihat, huang sedang berdiri dan di depannya ada 3 apel di lantai. Huang ternyata menchallenge kalian untuk bermain game tebak-tebakan. Aturan main dari game ini, huang akan menjelaskan ketiga nama apel dan posisi sekarang dari ketiga apel tersebut. Lalu huang akan mengacak posisi apel tersebut. Setelah itu, huang akan meminta kalian untuk menjawab apel yang sudah diacak tersebut. Game ini akan berlangsung 10 kali jika tebakan kalian benar. Dan setiap kali tebakan kalian benar, huang akan mengacaknya lebih cepat lagi. Bagi saya, mustahil untuk menebak apel tersebut tanpa bantuan sesuatu yang lain. Nah, trik untuk mengakali game ini yaitu kawan-kawan merekam game tersebut menggunakan alat perekam contohnya handphone kalian. Lalu setelah huang meminta kalian menebak apel tersebut, kawan-kawan tinggal memutar ulang rekaman tersebut dengan menurunkan kecepatan videonya. Dengan begitu, kalian akan mudah menebak posisi apel yang sudah teracak. Game tebak-tebakan ini sangat melelahkan dan membosankan. Sebagai hadiahnya, jika beberapa tebakan kalian benar, maka kawan-kawan akan mendapatkan 1 hingga 3 misteri tiket tergantung jumlah tebakan kalian. Kegunaan dari misteri tiket ini lagi-lagi untuk bermain game kawan-kawan. Caranya, berikan tiket tersebut kepada huang, lalu game akan dimulai. Di situ, kawan-kawan harus mencocokkan angka dari setiap kartu. Jika kartu kiri dan tengah angkanya sama, maka kawan-kawan akan mendapatkan 1 bibit tanaman. Jika kartu kanan dan tengah angkanya sama, maka kawan-kawan akan mendapatkan 1 bibit bunga. Dan jika kartu kiri dan kanan angkanya sama, maka kawan-kawan akan mendapatkan 1 bibit bunga atau bibit tanaman. Jika ketiga kartu angkanya sama, maka kawan-kawan akan mendapatkan Riko Tiger 19 atau Riko Tiger 20 Terakhir, jika ketiga kartu angkanya berurutan, misal 123 atau 321 Maka kawan-kawan akan mendapatkan Riko Tiger 16, 17 atau 18 Usahakan ada slot kosong di ransel item maupun tool kalian agar hadiah yang dimenangkan dapat langsung kalian ambil Lanjut, pada game apel tadi, jika tebakan apel kalian benar semua, maka huang akan memberikan kalian 1 mystery flower Huang akan membeli bunga ini seharga 78 ribu gold hingga 86 ribu gold Tapi jangan menjualnya dulu kawan-kawan, kumpulkan dulu bunga tersebut hingga 10 mystery flower Jika sudah mempunyai 10 bunga misterius tersebut, maka pergilah ke air terjun dan lemparkan bunga tersebut 10 kali berturut-turut Hingga Harvest Goddess memberikan 1 bunga bernama Goddess Frazen Sekarang, bawa bunga tersebut untuk dijual ke huang Huang akan membeli bunga tersebut dengan harga 1 juta gold tanpa penawaran Pada video sebelumnya, kawan-kawan pasti sudah tahu cara mendapatkan dress pack ini Bagi yang belum tahu, silakan cek video di pojok kanan atas pada bagian powerberry ketiga Dress ini bisa kalian jual ke huang dengan harga penawaran 11.800 gold hingga 12.700 gold Tidak usah peduli berapa pun penawarannya kawan-kawan Yang terpenting bagaimana agar dress yang full slot ini bisa cepat habis terjual Fan Favorit Fan Favorit Bisa kawan-kawan dapatkan setelah melakukan transaksi di toko-toko yang ada di desa Kecuali menjual barang ke huang tidak akan terhitung sebagai transaksi ini Trik untuk mendapatkan botol fan ini yaitu Bentar Kalian pasti tidak tahu sudah berapa banyak transaksi yang kalian lakukan Jadi caranya, bersihkan dulu kotak surat kalian dengan cara membacanya Lalu, kawan-kawan berdiri di depan kasir toko Bebas, toko yang mana saja, asalkan bukan toko si huang Lalu, save gamenya terlebih dahulu Setelah itu, beli satu barang lalu pulanglah ke rumah dan tidurlah Setelah kalian terbangun, pada pagi hari, cek kotak surat kalian apakah ada surat dari Harpes Goddess atau tidak Jika tidak ada, lanjut step selanjutnya Loat game sebelumnya, lalu lanjutkan beli dua barang dengan cara membelinya satu-satu Jangan langsung membeli dua barang dalam sekali transaksi Setelah itu, pulanglah dan tidur lagi Pagi harinya, cek kotak surat kalian lagi Jika surat belum ada, lanjutkan seperti cara sebelumnya Beli tiga barang, empat, dan seterusnya Hingga kalian mendapatkan surat yang berisikan fan favorit ini Nah, setelah kalian sudah menemukan botol ini Kalian tinggal membeli 10 barang pada toko yang ada di desa Dengan cara membelinya satu barang, satu transaksi Bukan 10 barang dalam sekali transaksi Dengan cara ini, dijamin kawan-kawan akan mendapatkan fan favorit ini setiap hari Setelah kalian mengumpulkan banyak fan favorit Bawa fan favorit kalian ke toko huang untuk dijual Huang akan menawarinya seharga 48.000 gold hingga 57.000 gold Saat kalian berada pada tahun kelima Pada musim summer, saya sarankan kawan-kawan menanam bibit nanas sebanyak-banyaknya Kenapa? Nanti kalian akan tahu alasannya Kalian bisa membeli bibit nanas ini di toko huang Dengan harga 1.000 gold per kantung Saat kalian menanam bibit nanas tersebut Jangan lupa pekerjakan sebagian besar kurcaci untuk menyiram tanaman Buah nanas akan tumbuh 20 hari ke depan Dan bisa kalian panen 2 kali dalam musim summer ini Nah, pada musim autumn tanggal 10 di tahun kelima Pada saat cuaca cerah, pergilah ke puncak gunung Mother Hill Untuk melihat event bintang jatuh Pada event tersebut, kalian diberi 3 permohonan Kawan-kawan pilih pilihan yang ketiga Setelah itu, event pun berakhir Saat kalian terbangun, tepatnya tanggal 11 autumn Kalian jual semua nanas yang telah kalian panen sebelumnya Begitu juga dengan item-item mahal seperti mythic art dan item-item lainnya Ingat kawan-kawan, trik ini hanya berfungsi pada item yang kalian jual ke bin di peternakan Dan tidak akan berfungsi pada item yang kalian jual ke huang Nah, setelah kalian menjual item-item kalian Pergilah tidur dan kawan-kawan akan melihat hasil dari penjualan yang semuanya dikali 2 Ini hasil penjualan nanas tanpa event double price Dan ini hasil penjualan saat double price Wow, mantap! Oke lah kawan-kawan, sekian dulu pembahasan kali ini Jika ada saran dan pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar Semoga konten ini dapat membantu kawan-kawan semuanya dalam memainkan game ini Saya pamit undur diri Sekian dan salam dari Petani Epic